Habib Lutfi Pekalongan Salah satu ulama yang dekat dengan Habib Lutfi adalah Sheikh Rojab di Suryah. Sheikh Rojab dikenal sebagai ulama besar umat Islam hari ini. Karya-karya dan pemikirannya membentang luas dan dikaji di berbagai negara. Murid-muridnya juga menjadi ulama besar di berbagai belahan dunia Islam. Suatu hari, Sheikh Rojab bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Di samping Nabi, nampak ada kursi kosong yang belum diduduki. Tapi tidak lama kemudian, ada seorang laki-laki yang datang mendudukinya. Siapa kamu? Tanya Sheikh Rojab yang tidak kenal dengan laki-laki itu. Saya Lutfi, jawab laki-laki itu. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Kaget dan bergetar Sheikh Rojab dengan jawaban itu. Ternyata ada orang Indonesia yang kedudukannya sangat mulia di sisi Nabi Muhammad SAW. Makanya tak menunggu lama, Sheikh Rojab besoknya langsung membeli tiket dan langsung berangkat ke Indonesia untuk menemui Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Jawa Tengah. Ketika sampai di Indonesia, ternyata Habib Lutfi sudah menunggu Sheikh Rojab dip dan langsung menyambutnya dengan penuh keakraban dan kehangatan. Itulah para kekasih Allah. Mereka diberikan keistimewaan Allah dengan berbagai hal karena ketaatan dan keikhlasan mereka dalam mengabdi kepada Allah dan hirmah kepada sesama manusia. Terima kasih telah menonton!